Intro Halo halo Sobat Rockers Mania di Jagad Raya Kita jumpa lagi di tema musik dan saya penuhi janji tentang bahasan sekitar sejarah perkembangan musik cadas Dan ini generasi ketiganya sebagai disclaimer bahwa ini hanya sebuah resume yang masih sangat mungkin disempurnakan dari segala sisinya Dan jika kalian suka dengan segala info tentang musik di channel ini Saya sarankan membukanya di playlist Planet Music Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan tentu saya selalu berharap jika kabar kalian baik Dan tetap semangat dengan segala aktivitasnya Dan semoga sukses Amin Seperti disampaikan di video sebelum ini Bahwa musik rock sebagai induk musik cadas generasi kedua di era 50 dan 60 Telah melahirkan banyak gentre musik yang hasil silangan beberapa gentre dengan rock and roll Di antaranya hard rock, art rock, punk rock, pop rock dan lainnya Dari sekian banyak gentre itu maka kita hanya pilih satu yang paling dominan menjadi topik bahasan kita ialah hard rock Yang lahir di era akhir 60-an dan awal 70-an Dan tak banyak waktu dari hard rock itu pun lahir heavy metal yang merupakan anak kandung dari hard rock Dan pengembangan di berbagai instrumen dan distorsi Serta penggunaan efek yang lebih berani Tapi ada yang menganggap bahwa heavy metal adalah gentre tersendiri yang lahir hampir bersamaan dengan hard rock Terlepas dari perdebatan itu maka kita coba berada di tempat aman saja Dan membahasnya secara bersamaan Hard rock adalah bentuk musik rock yang keras dan agresif Gitar listrik sering ditekankan, digunakan dengan distorsi dan efek lainnya Baik sebagai instrumen ritme yang menggunakan riff berulang dengan tingkat kerumitan yang bervariasi Dan sebagai instrumen utama solo Drum secara khas berfokus pada penekanan ritme Drum bass yang kuat, dan backbeat pada senare Terkadang menggunakan simbol untuk penekanan Gitar bass bekerja bersama dengan drum Kadang-kadang memainkan riff Tetapi biasanya memberikan dukungan untuk ritme dan gitar utama Vokal sering mengeram, serak, atau melibatkan teriakan atau ratapan Terkadang dalam kisaran tinggi Atau bahkan suara falsetto Pada akhir 1960-an Istilah heavy metal digunakan secara bergantian dengan hard rock Tetapi secara bertahap mulai digunakan untuk menggambarkan musik yang dimainkan dengan volume Dan intensitas yang lebih besar Sementara hard rock mempertahankan identitas rock n roll blues Termasuk beberapa ayunan di bagian belakang dan riff yang cenderung memuraikan progresi akord di hook mereka Riff heavy metal sering berfungsi sebagai melodi yang berdiri sendiri dan tidak memiliki ayunan di dalamnya Pada 1980-an heavy metal mengembangkan sejumlah subgenre Sering disebut metal ekstrim Beberapa di antaranya dipengaruhi oleh hardcore punk Dan yang selanjutnya membedakan kedua gaya tersebut Terlepas dari perbedaan ini Hard rock dan heavy metal telah ada berdampingan Dengan grup musik yang sering berdiri di batas Atau melintasi antara genre Definisi lain mengatakan hard rock atau heavy rock adalah subgenre musik rock yang didefinisikan secara longgar Yang ditandai dengan penggunaan vokal agresif Gitar listrik terdistorsi Gitar bass dan drum Terkadang disertai dengan keyboard Ini dimulai pada pertengahan 1960-an dengan gerakan garage, psychedelic dan blues rock Beberapa musik hard rock paling awal diproduksi oleh The Kings, The Who, The Rolling Stones, The Yardbird, Krim dan The Jimi Hendrix Experience Pada akhir 1960-an Group musik seperti The Jeff Beck Group, Iron Butterfly, The Beatles, Led Zeppelin, Golden Ring, Steppenwolf dan Deep Purple Juga memproduksi hard rock Genre berkembang menjadi bentuk utama musik populer pada 1970-an Dengan The Who, Led Zeppelin dan Deep Purple bergabung dengan Queen, SBC, Aerosmith, Kiss dan Van Halen Selama tahun 1980-an Beberapa grup musik hard rock pindah dari akar hard rock mereka dan lebih ke pop rock Grup musik mapan kembali pada pertengahan 1980-an dan hard rock mencapai punca komersial pada 1980-an Dengan grup musik glam metal seperti Bon Jovi dan Dave Leopard Dan suara-suara mentah Guns N Proses yang diikuti dengan sukses besar di bagian selanjutnya, dekade itu Hard rock mulai kehilangan popularitas dengan kesuksesan komersial R&D, Hip Hop, Urban Pop, Grand Dan kemudian Blit Pop pada 1990-an Meskipun demikian, banyak grup musik post-grunt mengadopsi suara hard rock Dan tahun 2000-an melihat minat baru pada grup musik mapan, upaya kebangkitan Dan grup musik hard rock baru yang muncul dari geraj rock dan kancah post-punk revival Dari gerakan ini muncullah grup musik garage rock seperti The White Strippers, The Strokes, Interpol dan kemudian The Black Keys Pada tahun 2000-an, hanya beberapa grup musik hard rock dari tahun 1970-an dan 1980-an yang berhasil mempertahankan karir rekaman yang sangat sukses Pada akhir dekade, genre hard rock yang berbeda muncul dengan band-band seperti Led Zeppelin Yang mencampur musik band-band rock awal dengan bentuk blues rock dan acid rock yang lebih keras pada dua album pertama mereka Led Zeppelin, 1969, dan Led Zeppelin II, 1969 Dan di Purple, yang memulai sebagai grup rock progresif pada tahun 1968 Tetapi mencapai terobosan komersial mereka dengan album keempat mereka yang lebih berat Di Purple in Rock, 1970 Juga signifikan adalah Paranoid Black Sabbath, 1970 Yang menggabungkan riff gitar dengan disonansi dan referensi yang lebih eksplisit ke okultisme dan elemen horror gotik Ketiga band ini dianggap penting dalam perkembangan heavy metal Tetapi di mana metal lebih menonjolkan intensitas musik Dengan band-band seperti Judas Priest mengikuti jejak sabat ke wilayah yang sering lebih gelap dan lebih mengancam Hard rock cenderung terus menjadi musik yang lebih bersemangat dan menyenangkan Lebih singkat dan lebih tegas Beberapa pengamat dan komunitas musik cadas menganggap hal yang disebut di atas adalah proses pembentukan kedua gentre tersebut Dan menganggap itu berada di era rock yang masih umum Sedangkan untuk gentre hard rock dan heavy metal dengan tegas mengatakan bahwa di Parpel, Led Zeppelin, dan Black Sabbath lah yang melahirkan hard rock dan heavy metal Mereka tidak bertiga sebab band seangkatan dan saling melengkapi dan mempengaruhi tumbuh subur terutama di Inggris, Amerika dan negeri Eropa lain seperti Jerman Sebut saja Yuria Hip, Nazareth, atau Boston Tetapi publik rock terlanjur menganggap ketiga band tersebut justru peletak dasar hard rock dan heavy metal di dunia musik rock Mereka menjadi kiblat dan mempengaruhi band-band besar yang datang setelah itu Dan secara lebih spesifik lagi mereka mengatakan di Parpel pionir hard rock dari paduan acik rock dan rock progresif serta art rock Dengan penggunaan keyboard dan sensisernya, Led Zeppelin, berada di tengah antara hard rock dan heavy metal Dengan akar blues dan rock and roll Mereka pun mengatakan bahwa Black Sabbath adalah pionir heavy metal murni yang diikuti oleh Judas Priest, Scorpions, dan lainnya Yang harus kita sadari bahwa tak ada sedetik pun waktu terlewati tanpa ada perkembangan rock Rock begitu dinamis, inilah yang menyebabkan tak ada satupun yang mutlak bisa mendefinisikan satu gentre musik pun Karena tak bisa terlepas dari unsur utama ruang dan waktu Dan tak semuanya terpublikasikan secara terbuka dalam waktu yang bersamaan Alhasil publik pun menikmatinya dengan kompromi kepada waktu dan teknologi yang terus menyertainya Dari realita itu dan dinamika yang terjadi maka justru heavy metal lah yang tumbuh subur dan beranak pinak Dan dari musik metal inilah berkembang pesat dan tercipta gentre-gentre baru yang lebih bising Dan ekstrim seperti trash metal Dan trash metal seperti transisi dari heavy metal dengan bentuk gentre lain yang lebih ganas Dan saya menganggap trash metal adalah perkembangan dari musik cadas generasi keempat Dan gentre ini pula lah yang meneruskan klan musik cadas di saat kusik keras ini mengalami kesurutan Ada yang mengatakan di permukaan mereka hampir tereliminasi dengan musik lain yang lebih halus, mendayu dan komersil Tetapi sebenarnya mereka terus bergemuruh dan menjadi underground Mereka bergerak ganas di bawah tanah dan tak mungkin bisa mati Karena sumpahnya, rock never days, mereka mengalah untuk memberi kesempatan para pembuja romantisme cinta mengekpresikan gairahnya Jika saatnya tiba konser metal tetaplah yang paling membara Jika masih ada mood dan gairah maka pembahasan rock history ke depan adalah trash metal sebagai buta musik cadas generasi keempat Sebagai pengantar dan kunci pintunya adalah garis keturunan dari Black Sabbath, tersambung ke Judas Priest, turun ke Iron Maiden Maka lahirlah trash metal dengan pionir Metallica, Megadeth, Antrax, dan Slayer Mereka lahir di era 80-an, mereka dianggap the big for trash metal Dan jadi cikal bakal tumbuh berkembangnya underground, black metal, hardcore, metalcore dan lainnya di kemudian hari Itu yang bisa saya berikan, gak usah ada perdebatan Semoga menghibur, sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!